Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari Channelnya para sahabat-sahabat kecomannya Yang khususnya bagi pemula yang pecinta burung murai batu Oke teman-teman cara perawatan burung murai batu Agar burungnya gak cor dan juara ya Dilombakan ya Burung ini sudah juara berkali-kali teman-teman Burung murai batu barok saya ini sudah juara berkali-kali ya Caranya sangat gampang sekali ya Cara perawatan burung murai batu ya Walaupun burungnya itu sudah juara Itu usahakan tetap dimasterin ya teman-teman Dan jangkriknya ya Kalau mengasih jangkrik itu Dikasih misalnya kalau dikasih pagi 5 sore 5 itu harus rutin ya Jangan dirubah-rubah Misalnya kalau settingannya kurang kecil Kurang gimana itu bisa ditambahin Ya dicari sedikit demi sedikit ya Kalau misalnya sudah pas settingannya Misalnya settingannya pagi 5 sore 5 harus diikutin kayak gitu terus ya Dan burungnya kalau yang suka-suka lomba Usahakan burungnya itu dikrodong setiap hari Dan kotorannya dibersihin Pagi dan sore dan air minumnya diganti pagi dan sore gitu ya teman-teman Habis di embun pagikan Terus nomor 2 itu usahakan Terus Ntar kalau sudah ada sinar matahari ya Jam setengah tusuk pagi itu di Jemur pagi ya teman-teman Di jemur pagi sama dimasterin ya Masteran itu wajib sekali Untuk burung murai batu ya Ini saya juga masterin ini ya Terus nomor 3 ya Habis di jemur Terus dianginkan sebentar Ya Bisa dimandikan ya Dimandikan Dimandikan pagi itu Kalau bisa sih usahakan rutin ya teman-teman Mandi pagi itu sangat penting sekali ya Mandinya itu bisa jam setengah 8 atau jam 8 atau jam setengah 9 Jangan apa-apa ya Mandi pagi itu sangat penting sekali Ya kan misalnya kan Habis di jemur ya kan Habis di jemur Kalau burung murai batu itu usahakan di jemur pagi ya teman-teman Sinar matahari pagi itu bagus ya Di jemur 2 jam atau 1 jam setengah juga gak apa-apa ya Minimal 2 jam atau 1 jam setengah gitu ya Di jemur pagi Karena sinar matahari pagi itu Menyehatkan tulang Melancarkan peredaran darah Membuat bulu menjadi bagus Dan suara menjadi tambah power ya teman-teman Dan burung tetap sehat ya gitu Dimandikan ya dimandikan pagi Habis dimandikan pagi terus di Angin-anginkan sebentar ya gitu Bisa dikasih jangkrik 5 gitu ya Pokoknya usahakan ngasihnya jangkrik itu Pagi 5 sore 5 ya Terus dikasih kroto setengah sedok makan Atau 1 sedok teh ya Rutin ya bisa dikasih jam 11 siang Atau jam 1 siang ya Atau dikasih jam 10 siang juga gak apa-apa Pokoknya cara perawatan kayak gitu Dan diumbar Umbarannya itu Kalau bisa itu 1 minggu 2 kali ya teman-teman Bisa diumbar Jam Setengah 3 Jam setengah 3 sore Sampai jam Setengah 4 ya 1 jam Atau 1 jam setengah juga gak apa-apa Diumbar itu penting ya Diumbar 1 minggu 2 kali Biar burungnya bisa terbang kesana-kesini Jadi dia itu Nafasnya menjadi kuat ya Kalau dilombakan itu dia powernya menjadi kenceng Ya gitu Dan dimasterin ya gitu Pokoknya saya ingatkan para sahabat-sahabat Di Comania yang khusus Pecinta burung murai batu yang suka-suka lomba Ya Perawatan burung murai batu yang khusus lomba itu Caranya kayak gitu Dan burungnya itu Usahakan dikrodong ya Dikrodong kalau habis dijemur Terus dikasih jangkrik Habis mandi Terus dianginkan sebentar Sekitar 10 menit atau 7 menit ya Dianginkan sebentar Di tempat yang adem Rindang ya Terus bisa dikrodong Habis dikrodong Itu dimasterin burungnya Gitu ya Ini burung murai batu barok ini Burung murai batu barok saya ini Sudah juara berkali-kali Beneran saya Di tempat temen saya itu Pas belum saya beli itu Sudah juara Ini ekornya Yang panjang ini patah teman-teman Pokoknya tetap Pemasteran itu penting ya Pemasteran Tempatnya itu Kotorannya dibersin pagi dan sore Air minumnya dibersin pagi dan sore Dan saya ingatkan para teman-teman Yang suka-suka lomba Usahakan burungnya jangan ditempel-tempel ya Yang suka-suka lomba Tetap dikrodong ya Krodongnya harus dicuci Harus yang bersih krodongnya ya Kalau bisa usahakan mempunyai krodong dua teman-teman ya Yang satu dicuci Yang satu dipakaikan gitu ya Gitu Kalau burung mureh batu itu Usahakan ditempatkan di tempat yang rindang ya Gitu Pokoknya kayak gitu Dan dikrodong sama dimasterin pelan-pelan Ya masteran seperti burung kapas tembak Cak lilin, cucak cungkuk ya Masteran kan sangat banyak sekali Teman-teman tinggal memilih Yang kesukaannya Masteran apa gitu ya Kayak gitu Dan pokoknya saya ingatkan para teman-teman Yang hobi lomba Yang suka-suka lomba Usahakan burungnya dikrodong ya Dikrodong dan dirawat Kayak gitu tadi Dimandikan pagi Dikasih jangkrik pagi 5 Sore 5 Siangnya dikasih krotoh Setengah sendok makan Atau satu sendok Kayak gitu ya Kayak gitu Dan usahakan jangkriknya itu Usahakan ano teman-teman Dan dikasih makan ya Jangkriknya itu dikasih makan daun pepaya Atau apa itu Atau dikasih wortel ya Atau dikasih sarasaran seperti kangkung Ya bayam, jagung gitu Jadi jangkriknya itu Ada gisinya ya Kalau dimakan burung Jadi burungnya antar bisa menjadi gacor dan sehat Ini murai batu barok saya teman-teman ya Ini sudah Juara ya Di tempat teman saya Pas saya beli itu Sudah juara bergambang ya Pokoknya saya ingatkan para teman-teman ya Tetap perawatan itu nomor satu ya Dan saya ingatkan para teman-teman Semua burung murai batu itu bagus semua Tinggal perawatan kita Kita kalau sabar merawatnya ya Itu pasti akan membawakan hasil sukses Pokoknya para teman-teman Para sahabat-sahabat Semoga video ini bermanfaat Ini khusus tutorial yang bagi pemula Yang bercinta burung murai batu ya Saya doakan Semoga burung teman-teman Burung murai batunya Pada sehat Pada gacor Pada juara ya Pokoknya caranya perawatannya Sangat jampang sekali Kayak gitu ya Kemur pagi itu penting Dan embun pagi juga itu penting Gitu ya Yang pokoknya yang suka-suka lomba Lomba burung murai batu itu Usahakan pokoknya Saya ingatkan para teman-teman Tetap di Krodong burungnya ya Jangan dilihatin burung murai batu Manapun ya Gitu Kalau yang suka-suka lomba Ntar kalau sudah dilombakan Tinggal dibuka krodongnya Dia pasti Insya Allah ntar kalau dilombakan Pasti akan Tampil istimewa dan maksimal Mending dimasterin aja Kayak gitu Yang suka-suka lomba Yang khusus pecinta lomba Burung murai batunya Kalau bisa jangan ditempel-tempel Dan jangan diadu-adu ya Gitu Jangan ditempel Jangan diadu-adu Mending dikodong Sama dirawat kayak gitu tadi Air minumnya diganti pagi dan sore Kotorannya dibersihin pagi dan sore ya Dikasih jangrik pagi 5 sore 5 Siangnya dikasih foto Dan dimasterin burungnya Diembun pagikan ya Kayak gitu Pokoknya cara perawatannya Sangat mudah sekali ya teman-teman Pokoknya para sahabat-sahabat kecamannya Yang khususnya bagi pemula ya Tetap perawatan ya Kayak gitu perawatannya oke Semoga video ini bermanfaat Yaudah dulu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam channel penelitian Salam pertemanan Salam persahabatan Salam persahabatan Salam persahabatan Salam persahabatan Terima kasih.